Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa kembali dengan konten channel Cahdi Sokrutuk. Kali ini konten channel Cahdi Sokrutuk akan menyampaikan metode economic order quantity untuk menentukan perencanaan kebutuhan. Di waktu kemarin sudah saya sampaikan berkaitan dengan siklus logistik. Saya ulangi lagi, siklus logistik itu kegiatan yang dijalani tentang logistik pergudangan yang pertama adalah penentuan kebutuhan, yang kedua adalah penganggaran, ketiga adalah pendanaan, keempat adalah pengadaan. Dari penentuan kebutuhan atas barang yang akan mau diadakan itu bisa dinamakan perencanaan juga bisa. Itu ada di ranah logistik, terus bergeser lagi ke pergudangan. Pergudangan nanti di sana penerimaan barang, penerimaan barang. Selanjutnya penyimpanan, penyimpanan ini berikut pemeliharaan dan perawatan atas barang yang disimpan. Terus selanjutnya adalah pendistribusian, yang terakhir adalah penghabusan. Itu tadi daur siklus logistik. Untuk saat ini yang akan saya sampaikan yaitu metode untuk menentukan perencanaan kebutuhan. Sebetulnya metode yang dipakai untuk perencanaan kebutuhan itu sangat banyak. Hanya saja saya menggunakan kali ini metode ekonomic order quantity. Mengapa saya memilih ekonomic order quantity? Karena yang pertama adalah bahwa metode ini sangat simple untuk diaplikasikan, terus yang kedua itu bisa memberikan informasi yang lebih optimal bagi saya di samping dengan metode-metode yang lain. Karena di sini nanti juga metode EOEQ nanti didukung dengan analisanya, analisa yang berkaitan dengan. EOEQ adalah analisa ABC sama analisa FED vital, essential, dan variable. Bisa jadi ditambah lagi dengan forecasting. Forecasting ini untuk menentukan kebutuhan atas barang-barang yang belum jelas. Itu nanti bisa menggunakan probabilitas namanya forecasting. Untuk peramalan suatu kebutuhan. Tapi karena barang-barang yang akan kita adakan itu sudah jelas, maka lebih baik gunakan metode EOEQ, economic order quantity. Apa itu economic order quantity? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menghitung perencanaan kebutuhan yang akan diadakan dengan pemesanan yang paling ekonomis, efektif, efektif secara waktu, efisien secara biaya, optimal secara barang yang akan dibutuhkan. Itu metode pengertian EOEQ, economic order quantity. Terus manfaatnya apa menggunakan metode itu? Yang pertama adalah untuk menekan biaya persediaan. Yang kedua menekan kemungkinan kehabisan stok. Yang berikutnya adalah meningkatkan efisiensi keseluruhan proses yang dijalani. Maksud untuk menekan biaya persediaan adalah bagaimana? Karena di dalam EOEQ nanti juga, di sini juga nanti diteruskan dengan yang namanya reorder point. Reorder point adalah penentuan di mana kita harus order untuk berikutnya. Jadi sudah terjadwal dari awal, kapan untuk kita mengorder, jumlahnya berapa, yang kita pesan, terus biayanya berapa. Itu sudah jelas di metode EOEQ ini. Terus selanjutnya, terkait dengan itu adalah buffer stock. Buffer stock ini meliputi adalah atau safety stock atau persediaan yang harus ada, harus terjaga. Sebelum barang itu hadir, itu harus ada buffer stock atau safety stock atau stok pengaman. Itu nanti korelasinya juga dengan metode EOEQ ini. Kita lanjut dengan rumus EOEQ. Rumus di sini, rumus EOEQ, yaitu akar kuadrat dua kali jumlah unit yang dibutuhkan, kali biaya pesan setiap kali pesan, dibagi dengan harga pembelian per unit yang dibayar, dikalikan biaya penyimpanan dan pembeliaraan di gudang. Nah, biaya penyimpanan dan pembeliaraan di gudang ini, ini setara standar itu 25 persen dari nilai persediaan yang kita simpan. Atau seperempat, seperempat dari nilai persediaan yang kita simpan. Itu sebetulnya bukan rumus pago, hanya saja itu lebih tepatnya untuk perbandingannya adalah 25 persen dari nilai persediaan yang kita simpan. Untuk lebih jelasnya, kita sampaikan contoh soal berkaitan dengan penghitungan EOEQ. Saya contohkan, ini PT ABC pada tahun yang akan datang membutuhkan suku cadang berupa batulir sebanyak 240 ribu unit. Nah, mengapa kini sudah di-state dengan kebutuhan 240 ribu unit? Ya, saya sampaikan di awal bahwa metode EOEQ ini kan sudah jelas tadi urutannya dari untuk forecasting atau peramalan dengan didukung analisa tadi. Ada dua analisa, analisa ABC dan analisa FED. Analisa ABC itu fungsinya apa? Analisa ABC ini fungsinya untuk memberikan informasi berkaitan dengan barang-barang yang sering bergerak atau barang-barang yang sangat dibutuhkan. Terus yang kedua, barang-barang ini juga analisa ABC ini memberikan informasi yang kedua adalah atas rutinitas atau frekuensi pergerakan barang dari barang yang harganya tinggi dengan frekuensi yang cepat untuk bergerak sama barang-barang yang harganya murah dengan perbandingan lampat bergerak. Jadi itu analisa ABC, jadi nanti mengkelompokkan intinya gitu, mengkelompokkan barang mana yang harganya tinggi dengan frekuensi pergerakan pengeluarannya tinggi dengan barang-barang yang harganya atau nilainya rendah, pergerakannya lampat nanti bisa dianalisa lewat metode analisa ABC. Terus analisa FED adalah analisa untuk menentukan, menentukan atas atas vital, apa, FED itu kan vital essence desirable, itu menentukan untuk dari peruntukan ya, gelasiasi dari segi, lebih dari segi kemanfaatan. Apakah barang tersebut itu sangat dimanfaatkan atau belum sangat, belum kualitasnya apa, kemanfaatan itu untuk bisa digantikan dengan barang yang lain maksudnya gitu, yaitu vital, essential, and desirable. Mungkin saya analogikan lebih gampangnya adalah kebutuhan primer, sekunder, dan tertiar itu lebih, lebih apa, lebih kita bisa pahami. Jadi FED untuk, ini yang akan kita adakan ini benar-benar, barang yang pokok enggak, yang primer enggak, atau barang yang kedua, yang sekunder, atau yang ketiga, tertiar itu. Nah, jadi untuk analisa FED ini juga sangat membantu di dalam nanti penentuan kebutuhan, terus metode yang dipakai perhitungannya adalah menggunakan metode EOE, Economic Order Quantity. Jadi, tadi kita sudah disampaikan dengan biaya yang apa, jumlah barang yang akan kita pesan di tahun berikutnya, 240 ribu unit. jadi sudah analisanya probabilitas jadi percasting, analisa ABC, dan alianya FED, jadi adalah ditemukan nilai 240 unit itu. Terus yang mempengaruhi lagi apa harga per unit, di sini saya contohkan untuk harga per unit dari bot ulir itu senilai 2 ribu rupiah, biaya setiap kali pemesanan 150 ribu rupiah, biaya pesan setiap kali pemesanan 150 ribu rupiah, terus biaya penyimpanan sebesar 25 persen dari nilai rata-rata persediaan. Nah, sini untuk menentukan EOE, ditanyakan berapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis, terus yang kedua, berapa kali pemesanan yang harus dilakukan, yang ketiga, berapa kali, berapa kali pemesanan dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau lebih bisa untuk mengakomodikan jangka periode ini digunakan umuran masa tahun. Nah, itu nanti bisa lebih efektif. Diketahui bahwa untuk jumlah kebutuhan yang akan dilakukan, yang akan kita adakan 240 ribu unit, terus biaya per unitnya 2 ribu, biaya pesannya 150 ribu, terus nilai, nilai rata-rata persediaan, nilai penyimpanan, biaya penyimpanan dari persediaan yang kita simpan adalah 25 persen atau seperempatnya dari nilai persediaan. Maka, kita hitung bahwa akar kuadrat dari 2 kali 240 ribu kali 150 ribu dibagi 2 ribu kali 25 persen, didapat akar kuadrat dari 144 juta. Diperoleh, berarti untuk pemesanan yang dilakukan dalam setahun, sejumlah 12 ribu unit untuk 20 kali pemesanan. Berarti untuk pemesanan secara ekonomis adalah 120 ribu unit dan pemesanan dilakukan selama setahun 20 kali pesanan. Jadi, dalam satu tahun kita menggunakan 360 hari, jadi 360 dibagi 20 kali, berarti nanti setiap 18 hari sekali kita untuk reorder point. Itu tadi hitungan dari metode economic order quantity. Untuk selanjutnya di konten berikutnya kita sampaikan untuk penghitungan service stock-nya sama reorder point yang nanti untuk melengkapi atas perencanaan kebutuhan barang yang akan kita gunakan. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan saya di dalam penyampaian, saya juga mohon maaf. Harapan saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhiru kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.